Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di F2T Channel Apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan baik-baik saja Nah, di video saya sebelumnya Saya pernah membahas mengenai Tata cara mengklaim uang luka wafat Atau UDW Bagi pensiunan yang telah wafat Nah, pada Karena banyaknya Pertanyaan Yang mungkin seputaran Mengenai pensiunan Nah, mungkin bagi teman-teman yang memiliki Orang tua pensiun Kemudian Wafat Nah, bagaimana cara mengklaim Pensiunan atau uang luka wafat Kemudian laporan ke bank Dan lain sebagainya Teman-teman bisa menyaksikan kembali Ulasan singkat Mengenai tata cara klaim Di video saya sebelumnya Nah, pada video kali ini Saya ingin mengulas mengenai Perbedaan Perbedaan antara Pensiunan Sendiri Maupun pensiunan janda Nah, teman-teman Tapi sebelumnya Saya ingin mengingatkan Teman-teman Bagi yang baru bergabung Saya ucapkan Terima kasih Telah menonton channel ini Dan jangan lupa Tekan like Comment Share And subscribe And subscribe Teman-teman Karena Teman-teman akan mendapatkan notifikasi Dari video-video saya selanjutnya Oke, teman-teman Untuk penjelasan lebih singkat Langsung saja Let's go Nah, teman-teman Pertama-tama Saya ingin Mengilustrasikan Seperti begini Pensiunan Atau ASN Pegawai negeri Nah Itu terbagi Dua golongan Nah, yaitu Pensiunan sendiri Dan pensiunan Janda Nah Pensiunan sendiri ini Seandainya Orang tua kita Laki-laki Yang laki-laki Ya, dia pegawai negeri Kemudian Sang istri juga pegawai negeri Nah Kedua-duanya Sama-sama pegawai Namun Ada perbedaan gaji Karena dilihat dari Lamanya pekerja Lamanya ASN itu bekerja Mengabdi Kemudian Golongan Nah, masing-masing Dari gaji itu Dilihat dari Apakah Sang suami Misalkan golongannya Lebih tinggi Dibandingkan istri Maka Si suami itu Si suami itu Menanggung istri Nah, artinya Istri Itu dalam Arti kata Dia bujang Bujang Nah, artinya Dia ditanggung oleh Suami Demikian sebaliknya Jika istri Golongannya Lebih tinggi Dan gajinya Lebih tinggi Dari sepada suami Maka Si istri Menanggung Suami Dan anak-anak Tergantung Jika Kondisinya Dia memiliki Anak Berapa Berapapun Usianya Itu masuk ke Dalam Daftar gaji Nah Itu Kondisi Satu Pegawai Yang aktif Kemudian Di saat tertentu Pensiunan itu Maksudnya Pegawai itu Memasuki Masa pensiun Pada saat Masa pensiun Si laki-laki Orang tua Laki-laki Pensiun Kemudian istri Juga pensiun Ini kita cerita Yang ini ya Yang sama-sama Pegawai Kemudian Yang sama-sama Pegawai juga pensiun Kondisinya Juga Sama Dia Si laki-laki Mengkaper Apa Si laki-lakinya Si laki-lakinya Itu Yang Laki-lakinya Itu Menanggung Istri Nah Tiba-tiba Tiba-tiba Musibah Terjadi Sisi Orang tua Laki-laki Meninggal Misalkan Nah Oleh karena Laki-laki ini Orang tua Laki-laki ini Gajinya Lebih tinggi Maka Hak waris Dari Gajinya Selama dia Bekerja Itu Jatuhnya Ke istri Nah Itulah Disebut Dengan Pensiun Janda Meskipun Yang Orang tuanya Perempuan Itu Masih Bekerja Nah Itu Namanya Pensiun Janda Karena Dia mendapatkan Hak waris Dari suami Nah Sebaliknya Teman-teman Jika Si suami ini Ditanggung Sama istri Karena gajinya Lebih rendah Dibandingkan istri Nah Kemudian Si suami Meninggal Maka Eh Atau Sebaliknya Jika Istrinya Meninggal Atau Wafat Maka Yang Diwariskan Dari Gajinya Istri Adalah Didapatkan Dari Istri Untuk Suami Itu Dinamakan Pensiun Duda Nah Itu Perbedaan Nah Dari Dua Perbedaan Ini Teman-teman Bisa Mengetahui Apa Yang Maksud Dengan Apa Pensiun Sendiri Dan Pensiun Janda Serta Pensiun Duda Nah Teman-teman Nah Intinya Teman-teman Pada saat Terjadinya Musibah Itu Teman-teman Jika Terjadinya Musibah Sepertu Itu Maka Yang Harus Dilakukan Oleh Ahli Warts Atau Keluarganya Yang Sedang Ditimpa Musibah Itu Melapor Ke Pihak Taspen Atau Dalam Hal Ini Pihak Bank Juga Yang Berhubungan Dengan Penggajian Itu Secepatnya Melapor Untuk Mendapatkan Pensiunan Lanjutan Nah Ada pun Nanti Saya akan Jelaskan Mengenai Pensiunan Yatim Piatu Apa itu Pensiunan Yatim Piatu Nah Pensiunan Yatim Piatu Adalah Pada saat Orang tuanya Itu Wafat Keduanya Kemudian Anaknya itu Masih Dalam Masa tanggungan Alias Di bawah Dari usia 17 tahun Ke bawah Nah Orang tuanya Pegawai Kemudian Wafat Dua-duanya Itu Jatuhnya Ke Pensiunan Yatim Piatu Oke Nah Pensiunan Yatim Piatu Ini Akan Didapatkan Jika Ahli waris Ini Sudah Melapor dulu Ketas PEN Sehingga Sehingga Nantinya Si anak Ini Akan Mendapatkan Tanggungan Dari hasil Hasil dari Pekerjaan Dari pensiunan Oke Teman-teman Itu saja Yang dapat Saya Sampaikan Ulasan singkat Mengenai Perbedaan Antara Pensiunan Pensiunan Janda Pensiunan Sendiri Pensiunan Duda Maupun Pensiunan Yatim Piatu Nah Empat Pensiunan Ini Nantinya Akan Dilalui Oleh Para Pensiunan Terima kasih Semoga Pensiunan Ini Terus Produktif Dan Selalu Memberikan Yang terbaik Dan Teman-teman Di sini Semoga Dua Sancit Ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih